Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. FAB Adblocker adalah merupakan aplikasi browser internet yang dikembangkan oleh Rocket Shell Browser Teknologi. Dan sepintas kalau kita buka, untuk tampilan dari browser ini hampir mirip dengan aplikasi browser internet Google Chrome. Nah ini untuk FAB ya. Dan sekarang kita buka untuk aplikasi browser internet Chrome. Nah kalian lihat, untuk tampilannya hampir sama persis ya. Dan untuk fitur-fitur di dalamnya pun ini hampir sama juga. Nah tetapi untuk FAB Adblocker ini ada 5 kelebihan yang tidak ada di Google Chrome. Dan untuk 5 kelebihan itu menurut saya cukup penting ya. Apa saja? Silahkan simak video tutorialnya. Oke, di dalam aplikasi FAB Adblocker ini kita bisa login seperti biasa menggunakan akun Google. Hampir sama seperti di aplikasi Chrome ya. Nah, ada 5 keistimewaan dari aplikasi ini. Yang pertama, di sini kita bisa menggunakan VPN secara langsung. Jadi nggak usah lagi menggunakan aplikasi tambahan ya. Di sini tinggal kita langsung saja pilih VPN. Dan untuk VPN-nya ini gratis. Di sini kita bisa memilih untuk negara-negaranya ya. Bebas. Memang ada yang berbayar, tetapi bisa juga kita menggunakan yang gratis. Oke, tinggal kita tekan. Dan untuk VPN-nya nanti akan terhubung. Ya, nggak perlu dihubungkan ya. Kemudian fitur yang keduanya, untuk browser ini bisa memblokir iklan. Ya, untuk contoh di sini saya membuka halaman berita ya. Bisa kalian lihat, di sini banyak sekali iklan yang ditampilkan. Dan untuk membaca beritanya agak kesulitan karena kebanyakan iklannya. Dan ketika kita menggunakan browser ini, maka untuk iklan yang ada tadi akan hilang. Oke, bisa kalian lihat, untuk iklan tidak lagi ditampilkan. Dan kita bisa langsung membaca beritanya tanpa diganggu oleh iklan yang membandel. Oke, mantap sekali ya. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah, di sini kita bisa melakukan browsing internet tanpa meninggalkan jejak histori. Jadi, biasanya kalau kita melakukan browser internet ya, maka historinya akan ditampilkan di sini. Dan cukup banyak tentunya. Nah, dengan menggunakan browser FAB tadi, maka di sini kita bisa melakukan setelan. Supaya untuk histori browser tidak ditampilkan. Caranya, klik titik 3 di sini. Kemudian kita scroll dan pilih setelan. Kemudian setelah itu, kita scroll ke bawah. Dan di sini ada pilihan non-aktifkan riwayat browsing. Dan di sini tinggal kita cek list untuk mengaktifkannya. Dan setelah itu, apapun browsing yang kita lakukan di internet ini tidak akan pernah meninggalkan histori. Jadinya tenang ya. Apalagi misalnya situs yang dikunjungi itu situs yang sensitif. Lanjut lagi ke fitur yang keempat, yaitu pemblokiran permintaan notifikasi. Terkadang, ketika kita membuka browsing internet dan membaca sebuah berita, ada permintaan izin untuk mengirimkan notifikasi. Jadi, ketika sebuah situs memiliki artikel baru, kita akan menerima notifikasi. Nah, dengan menggunakan FAB Adblocker ini, kita bisa menghilangkan untuk permintaan izin notifikasi. Caranya, klik titik 3 di bagian atas. Kemudian kita pilih setelan. Berikutnya, kita scroll. Dan di sini ada pilihan memblokir permintaan notifikasi situs web. Ketika kita aktifkan, maka situs berita yang kita kunjungi tidak akan ada lagi meminta izin untuk mengirimkan notifikasi. Keren sekali ya. Jadi, ketika kita membaca sebuah berita, akan tenang. Tidak ada gangguan iklan dan tidak ada gangguan untuk permintaan izin notifikasi. Lanjut lagi ke fitur yang kelima, yaitu mengunci aplikasi. Biasanya, untuk browser bawaan seperti Chrome, tidak menyediakan fitur untuk mengunci aplikasi. Nah, di aplikasi FAB Adblocker ini, kita bisa mengaktifkan untuk penguncian. Klik titik 3 di atas, kemudian pilih pengaturan atau setelan. Dan di sini ada pilih kunci aplikasi. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan untuk kunci aplikasi menggunakan pola ya. Nah, seperti ini. Jadi, aplikasi akan terkunci dengan aman ketika orang lain membukanya. Oke, mantep sekali. Dan itu dia, teman-teman, 5 kelebihan dari aplikasi FAB Adblocker ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.